Pemirsa Sembilan Sekjen Partai Politik Kualisi Pendukung Joko Widodo mendatangi Komisi Pemilihan Umum hari ini. Para sekjen berkonsultasi soal proses pendaftaran kepada KPU sebelum mendaftar secara resmi. Komisi Pemilihan Umum meminta Partai Politik untuk memberi informasi kepada mereka terlebih dahulu sehari sebelum mendaftar secara resmi. Informasi H-1 dimaksudkan agar KPU dapat mengantisipasi keamanan di sekitar gedung yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat saat masakan calon mendaftar bersama rombongan. Namun kedatangan sekjen-sekjen koalisi pendukung Jokowi hari ini bukan untuk memberikan informasi terkait pendaftaran capres-cawapres yang diusung mereka. Kedatangan sembilan sekjen hanya untuk berkonsultasi terkait dengan persyaratan administratif dan teknis pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Hingga saat ini belum ada informasi pasti kapan koalisi istana akan mendaftar capres dan cawapres ke KPU secara resmi. Kami ingin ketika mendaftar itu betul segala sesuatunya sudah siap seperti susunan tim kampanye, kemudian visi-misi presiden, dan kemudian persyaratan-persyaratan legalitas yang diperlukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bukan persiapan mendaftar besok Pak kabarnya, besok deklarasi. Bukan mendaftar besok Pak kabarnya, besok deklarasi. Sangat siap. Sebelumnya kemarin malam sembilan sekjen partai pendukung Jokowi mengadakan pertemuan jilid kedua, pertemuan diklar untuk memantapkan visi dan misi yang sesuai dengan nawacita Jokowi untuk Indonesia. Sementara partai Perindo yang merupakan salah satu pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 ditugaskan menyiapkan tim untuk berkonsultasi mengenai hasil visi-misi keperwakilan pasis masa yang tersebar di 34 provinsi.